Intro Hai Juventini, ketemu lagi di Juve ID, channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap hari. Kemenangan penting berhasil didapatkan Juventus saat bertemu Ferencvaros dalam laga lanjutan Vase Group Liga Champions, Rabu 25 November 2020, dini hari tadi. Klub besutan Andrea Pirlo tersebut menang dengan skor 2-1. Pada awalnya, kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang. Juventus selaku tuan rumah mampu mendominasi permainan, namun menemui kesulitan untuk membongkar lini pertahanan lawan. Kejutan pun datang pada menit ke-19. Ferencvaros tiba-tiba mencetak gol melalui aksi Myrtle Uzuni. Pemain berdarah Albania tersebut sukses memanfaatkan bola lepas setelah umpan Tokmak Nguyen diblokir pemain lawan. 1-0 Dalam gol ini ada momen di mana Ronaldo dibuat geram melihat Uzuni berselebrasi. Loh, 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 kenapa ya? Ternyata, selebrasi Uzuni seakan-akan mengejek si R7. Dia menirukan selebrasi sang megabintang asal Portugal ini. Juventus mencetak gol balasan pada menit ke-38. Permainan operan antara pemain Juventus membuat bola sampai ke kaki Cristiano Ronaldo yang langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Dennis Dibos tak mampu menghalau bola hingga gol pun tercipta. 1-1 Berbanding terbalik dengan apa yang Ronaldo biasa lakukan, kini Ronaldo memberikan ekspresi gemesnya ke Uzuni. Dia memberikan ekspresi marah dan menunjuk-nunjuk ke arah Uzuni seakan-akan mengatakan, Jangan kau tiru selebrasiku. Bianconeri telah berupaya keras untuk mencetak gol kedua sebelum babak pertama usai. Sayangnya, usahanya selalu menemui jalan buntu sehingga kedudukan imbang satu-satu bertahan sampai turun minum. Nah guys, ini baru namanya comeback is real. Eh tapi ngomong-ngomong, makin ganteng aja ya Bang Dodo kalau lagi marah. Salut deh buat Juventus, selamat juga ya buat kemenangannya. Oke guys, segitu dulu informasi kali ini. Kalau kamu masih haus info lainnya seputar Juventus, tonton terus aja Juve ID for the Juve.